ya jawaban kuisnya what's the name of alice Mulrabid pet luki Eri ye 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 Oke Oke, 11 Mei adalah update, bukan update, sebenarnya tanggal 10 kemarin karena hari libur dijadikan hari Jumat dan entah kenapa tadi saya gak bisa update sama sekali, nyangkut selalu, update-nya saya pakai FN untuk update ya, cukup untuk jirhatnya Nah, iya, update kali ini bisa dibilang banyak, banyak, iya, banyak, salah satunya adalah hero dari pet, eh, pet, hero yaitu Grand Grazel, Brand Z dan Brazel, nah itu nanti Oke, untuk yang pertama adalah di package shop, nah ini package shopnya, hero Brand Z dan Brazel, package, package, USD, 100 dolar dapet 1 bintang 6, lea, shadow on yang 150 biji, nah nanti juga ada update, di bintang 1100 dolar kemudian ada lagi, event package-nya seperti ini ini, umur dari 600 ribu ya, ya, ada yang ngawakan niksir dan ada yang shadow on yang sejuta dapatnya gini doang, ya, bagi yang mau silahkan tidak ada pemaksaan diantara kita, lalu ya, kemudian kaya untuk package sini doang deh iya, kaya ini doang kemudian untuk my lucky box ada lagi ya ya, eh, 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 ini buff-nya, untuk yang 140 ribu buff-nya adalah event buff plus 7% yang 70 ribu hanya 5% dan kaya juga berbeda ini, ini 275 dan 50, ini 2150 dan 120 itu update di package shop, eh, ya, itu untuk drop-nya adalah hero, gold, dan item drop oke, di package shop, kemudian ada jumping event, nah, ini ini checkboard-nya jadi kita ini login, eh, bukan, nah, saing in-nya itu hmmm, bisa dibilang random, misal hari ini kita dapet bisa dapet nomor 27 bisa mungkin bisa tetapnya nomor 1, nah, kita coba aja langsung, nah, ini oke, dapat yang ini, nah, ini untuk yang yang tumori reward ya, tumori 2 adalah bintang 6 spesial hiris selekkar itulah bikin sepon gejong ping check-in yang ini sampai pemberitahuan selanjutnya nah, untuk kalau mau apa namanya hadiah lengkapnya saya kasih screenshot seperti ini nah, ini minggu 1 ini minggu 2 sebenarnya yang bisa pakai tadi sebenarnya sama semua kecuali minggu keempat ya, itu beda itu sendiri itu kalau mau lihat kemudian, masalah penggabungkan server bisa dilihat di sini masalah penggabungkan nah, ini penggabungkan server new world nah, ini semuanya dari global dan AC jadi satu di sini jadi, kalau kita pilih misal kita punya 2 karakter di global dan CE kita hanya bisa pilih salah satu saja jadi yang dimainkan ya salah satu ya seperti itu kemudian untuk perubahan masalah penggabungan server nah, ada dimensional arena dikabung jadi new world kemudian WP juga direset semua arena dan halofame juga direset ya sebenarnya kita bisa lihat untuk arena kembali ke bronze semuanya kembali ke bronze halofame nya kosong nah, lihat sebenarnya masih ada bronze semua ini reset dimensional arena juga direset jadi satu itu tapi kayaknya range nggak direset ya kan ini sebetulnya sudah kabung ya bagaimana sih ya oke saya pasti ibu itu tidak menghasilkan penggabungan dan untuk build board build board nya klar ini build position jika penuh selesai nah, ini adalah build world precision untuk build rank 1 sampai 50 dapat ruby dan topas sesuai range kemudian untuk 51 dan semua build jamin berkikul kalau lebih dari 1 mendapat 200 ruby dan 20 topas itu mungkin kompensasi pembayaran dan mays got some mail for you nggak pengajar ya ah, mungkin ini ini jaminya ini event reward nya 220 dan 220 eh, berarti build saya build ini berada di rank 51 dan yang membitkoi lebih dari 1 artinya 200 ruby dan 20 topas kemudian hadian 200 satunya adalah saya berikut partisipasi arena salah satu dan ini arena kemarin tanggal 5 sampai 10 yang ikut dapat hadiah 200 ribu topas dan 20 topas kemudian untuk WB yang ikut dapat 200 WB point nah, ini yang bawah 200 WB point untuk tar-tarus kalau ikut saya dapat 200 star point karena aku bilang kemarin saya nggak ikut jadi saya nggak dapat tar-tarus point nah, seperti itu itu adalah masalah penggabungan server global dan asia lalu ini yang ditunggu-tunggu dan mencari-cari cap level 50 nah, saya akan ambil contoh Shin aja yang gampang go kayaknya saya punya deh saya pakai vina pak sayang day 2 oke, kita coba untuk cap level 50 nah, kita ambil contoh Shin dan target terminated dan eklusif itemnya adalah bugu nah, ini adalah stick satunya basic attack basic attack 20% dan stick ketiganya demoni powernya naikkan lethal damage 50% kita naikannya tuh ya ke 48 500 ribu kemudian dari 48 ke 50 700 ribu ya dan eklusif itemnya terbuka nah, untuk biayanya ada 50 shader dan harganya 500 ribu untuk unlock ini mungkin stick 1 ya bener ini stick 1 stick 2 saya gak tahu berapa juga mungkin saya akan bagasi video itu sepisah aja deh kalau masalah ini untuk apa namanya ini exclusive exclusive item nah, seperti itu adalah biaya harga untuk transen ke 50 nah, dapat topas hmmmm mantap untuk shadow earnnya bisa dibeli di ini iya bisa dibeli di topas ini nah ini lagi ada langsung diskon update langsung diskonnya hmm 100 shadow earn harganya 80 topas ini bagi yang mau ini juga sebenarnya ada event diskon untuk topas ini diskonnya terbanyakan adalah 20% yang saya dilihat banyak ini kayak mau saya mau coba deh aku coba sekarang ya nah antara janya saya coba lagi kita lihat diskon topas dan penjualan shadow earn selain bisa dijual bukan bisa dijual bisa dibeli di topas bisa ditempatkan di spesial janya daily ini hmm 15 shadow earn satu kali per hari nah kita langsung coba auto goal saja dapetnya cuma satu mbak muset kita dapetnya cuma satu anjay oke oke saya kira dapet 15 ini cuma topas 1 lah dimana tadi oh enggak nih dapet 15 oke sekali maksudnya dapet 15 ternyata oke mantep nih itu adalah shadow earn masalah shadow earn yang di apa namanya di topas shop dan daily dungeon oke nah ini ada spesial event yaitu kita dapet branze dan bransel bintang 6 untuk pertama kali langsung naik level 40 hanya branze dan bransel bintang 6 berlaku nah kalau misal kita summon summon selektor fuse ataupun rank up kita bisa mendapatkan kasanya special event ini nah langsung level 40 bintang 6 ini enggak perlu transgen 5 euro lagi jadi langsung 40 nah ini bagian berikut silahkan ini sampai pemberitahu selanjutnya jadi mungkin maintenance atau apanya pemberitahu selanjutnya kemudian ada reset dashboard kalau nggak salah ah ya bener ini nah semuanya di reset nah sebagai yang belum bentok bentok ini bisa diambil nih semua reset oh oke reset semua chip oke untuk untuk rate up nya kali ini adalah bransel dan bransip dan susah amada dan amada bransip dan bransel ya itu kemudian untuk pennya masih oh bukan ganti pennya sekarang tobi kemudian ada event juga di special 0 kalau biasanya kita akan per hari cuma dapat 1 sekarang per hari kita dapat 2 pak kemudian kemudian ada tempat sepada oke random aja nah untuk event kali ini kita bisa pilih normal semuanya 2 kali sampai pemberitahuan sampai pemberitahuan nya bruset ini kenceng amat dan ini bentar dah kalau kecilin lah nah bentar oke setelah puzzle tadi ya ya puzzle kemudian ada update bransel dan bransel nah untuk eventnya ini ada bransel dan bransel quest per harinya kita punya quest dengan poin masing-masing kalau kita kelar dari danjeng kayak tadi kita bisa dapat Asgard Org plus 5 poin nah masuk kemudian ada arena partisipasinya 10 kali adventurnya 15 kali raid 2 kali dan WB 1 kali jadi ini per hari dan untuk exchange poinnya ini masing-masing ada 50 poin dapat 100k 125 dapat awakganisha 100 175 300 oh ini yang penting nih aksesori selector dan yang terakhir 350 400 selector sebenarnya ada lagi emang ada lagi ya oh iya hero acquisitionnya nah ini yang tadi yang saya bicarakan kalau kita dapat ini and the first hero to be acquired kemudian itu adalah eventnya kemudian ada lagi penjualan kostum lama nah ini bukan dan yang baru juga untuk yang lama-lama kita mulai dari Kelahan sampai Yeonhee itu ada legendary kostum yang baru ada Elysia Kirill Rian dan Calheron seperti ini ini Elysia ini Elysia ah ini ini sih mau gimana pun ya tetap kayak gini tapi berkoleksi boleh kemudian ada Kirill oke warnanya kok semakin gede berasa anda kemudian ada Rian ini ini makin keren anjay yang terakhir ada Carl Heron tombaknya yang disebutin Brunzel dan Brunzel ya Brunzel dan siapa sih bu saya namanya susah Brunzel dan Brunzel yaitulah nah ini adalah kostum legendary harganya 300 rupiah dan 25 tapas dilakukan untuk yang lain kita mencinta milia nah karena saya punya ya legendary kostum dijual kembali nah ini ada perubahan juga pada sistem farming ada penambahan yaitu ada auto replacement maksud dari auto replacement adalah nah kita pilih aja nah yang merah ini adalah auto replacement untuk yang bintang 5 ini enggak jadi misal sudah kita punya 4 hero bintang 3 sudah 30 itu akan langsung terganti dengan yang bintang eh bukan bintang yang level nya 1 yang belum mentok pokoknya ini akan langsung terganti disini dan ini adalah langsung dari enable auto replacement auto cell ini kita harus beli ini ya advent package nah yang 2 ini kita harus beli untuk skill settingnya masih bisa kita atur ya dengan kue kue seperti itu auto settingnya juga masih sama nah yang baru adalah 3 ini nah untuk yang ini kita harus beli saya enggak tahu berapa ini nyata belinya pakai ruby ini apaan krw ini koreawon mungkin ya 11.000 koreawon oke enggak tahu ini berapa in dollar atau in rupiah nah untuk regulernya kita dapat barf durasinya 500 eh barf durasinya 7 hari dengan harga 500 ruby yang ini dapat 50k plus oke barf durasinya hampir sebulan kalau ingin menggunakan auto cell jadi kita barang-barang atau barang atau hero yang tidak kepakai seperti mungkin bintang 1 bintang 2 bisa kita langsung auto cell menggunakan fitur ini tapi apa mau coba ya eh oke gapapada kiranya mau coba tapi 500 boleh oke udah kita coba oke utasinya komplet nah ini auto cell nah ini adalah auto cell dari hero pet item aksesoris dan jewel nah exclude from auto cell dari bintang 2 dan bintang 3 untuk hero jadi ini jadi nanti semua bintang 2 yang kita dapat akan langsung terjual nah kemudian untuk pet juga bintang 2 sama pokoknya semuanya sama kecuali item sampai bintang 5 kalau ada bintang 5 langsung terjual kemudian untuk aksesoris sampai bintang 4 dan jawa sampai bintang 4 juga nah kalau kita aktifin yang ini semua level 30 hero terjual juga nah seperti itu untuk power up sama nah ini hampir sama kayak tadi hanya bedanya adalah kalau kita ingin menaikkan bintang 3 nah ini using bintang 2 atau menggunakan bintang 2 monster atau dibawahnya untuk melakukan power up nah jadi bisa auto power up yang bintang 5 juga sama eh bintang maaf nah bintang 5 juga sama bisa kita pakai bintang 4 ya nah yang kepakai bintang 4 untuk menaikkan plussannya itu bintang 5 seperti itu kita pentingkan dulu elemen power up juga ada jadi kita menaikkan elemen power up kemudian kalau klik ini ya hanya level 30 doang yang dipakai untuk auto power up seperti itu nah itu adalah fitur baru yang kemudian loh kebetulan saya tadi coba yang 7 hari dan ini auto hero replacement nya mungkin kita coba aja eh nggak usah deh saya tampilkan saja dulu oke seperti itu adalah auto settingnya itu fitur bisa dibilang fitur baru sistem farming dan juga itu untuk penghilangan batas ruby jadi kan biasanya kalau kemarin ruby 100 tol limitnya itu 200 per hari nah sekarang itu dihilangkan batasnya dihilangkan jadi sebebas anda untuk farming bisa dapet beberapa ruby itu bebas dan ada peningkatan dari level hero yang sudah pernah dinaikkan dari 2 ruby sekarang mencapai jadi 3 ruby seperti itu kemudian ada attack dan defense system pada arena nah kebetulan kan nah ini adalah yang merah ini adalah tipe attack ini jadi attack disini dan defense disini oke untuk fungsinya seperti ini kalau kita pilih attack misal ini kan saya pakai mingo mungkin kita ganti dia pakai dalam entah gimana menulisnya entah gimana caranya ganti ya oke ini ini letter setting nah ini dia ini adalah letter setting jadi naik plus 20% dan defense nya plus 10 misal kita ingin ganti nah kita ganti ini nah defense nya kita langsung berubah ke spike secara otomatis atau mungkin kita bisa ya mungkin spike aja nah defense nya jelas ini jadi attack leader nya adalah Dallon dan defense leader nya adalah spike nah fungsinya nah oke saya jelaskan ini panjang memang ya fungsinya adalah start dari attack leader berfungsi itu dasar-dasar sebagai team attack jadi speed semuanya itu berdasarkan dari attack leader dengan speed start yang lebih tinggi aku menyerang basic nya lebih dulu itu tergantung dari attack leader dan bonusnya ya kayak tadi saya bilang dapat bonus 20% dari start basic attack atau magic attack untuk defense leader ini dikecualikan nah penghitungan speed speed kan speed attack team jadi dia tidak diikutkan dalam team attack speed seperti itu bukan team attack speed penghitungan attack speed pada team dan bonusnya ya itu tadi ada 10% staff defense dan itu tidak berpengaruh pada stat stat seluruhan seperti itu nah kalau stat speednya misal dua musuh ini ya saya ada misal musuh tema sama team attack akan selalu menyerang terlebih dahulu nah team attack ya ini eh kok Dallon nah seperti itu mungkin emang agak ribet karena baru ya telah pencet ya ini adalah untuk setengah di letter setting seperti ini misal kita ganti miho jadi semuanya akan saatnya ikut dari miho untuk speed dan sebagainya divinya kita tetap seperti ini oke itu adalah salah satu edit yang lumayan narik untuk attack dan defense letter system oke selain diskon tadi pada topaz topaz ada juga perubahan topaz shop mungkin enggak terlalu kelihatan jadi saya tampilkan untuk screenshotnya seperti ini nah atas pembeliannya akan ada yang berubah dari 3 menjadi 5 2 menjadi 3 menjadi 5 sebagian masih tetap ada seven naked salah satu dari dua oke itu adalah perubahan atas pembelian ini dan topaz tadi topaz itu sudah itu diskonnya seperti itu kemungkinan ada peningkatan pada unwanted area nah ini wah adanya di wow wuh wuh keren sekarang hanya Ruri Bonti yang kemarin itu ada juga sekarang hanya Ruri Bonti dan dua kali kesempatan atau poin ekspertasi yang dibutuhkan itu dua nah seperti itu hadiahnya ini banyak ini ya sepertinya secara lebih mudah untuk dilihat daful lord seven night jerel tiket selector raskar or wall macam-macam oke 300 wow k 100 k 50 oke seperti itu itu adalah hadiah untuk aku nari ya Ruri Bonti warehouse wuuh 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 nah katanya ada peningkatan pada quite quest ini quite questnya oke adanya teo ya ada bunyinya oke 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 kemudian ada perubahan jadwal guild war ya karena memang kemarin banyak yang protes karena kadang ada yang terlambat bukan terlambat mungkin lupa karena hampir setiap hari ada gewi war dan dimulainya sore berakhir jam 11 siang seperti itu jadi sekarang jadwalnya berubah menjadi seperti ini seperti dulu lagi sepertinya ya balik seperti dulu kembali seperti dulu yaitu setiap Senin Rabu dan Sabtu ya like always dulu juga seperti ini seperti ini kan seperti itu jadi ya dan season barunya masih lama pak mungkin pisaran semis eh satu bulan kedepan mungkin ya mungkin dan prosesnya mungkin satu mingguan oke rekomendasi raidnya masih yang kayak kemarin yaitu sniper guna gun for banner hero enggak ada karena precision guna untuk dimensional banner hero nah oke ee dari prone sampai platinum ada inggrit calheron dan chloe dan dia menuju sampai champion ada calheron dan inggrit banner dimensional arena seperti itu kemudian untuk event-event yang kemarin sudah kelar ini apa namanya mana nih exploration nah exploration team ini sudah kelar untuk yang kemarin yang diskon key itu kelar dan ah event asgarventumimic lanjut masih ada oh iya crystal tower juga kelar raidcraft juga kelar untuk yang masih ada masih persiapan ini ini juga diganti satu kali serikatis penambahan inventory sampai 499 setiap lima setelah 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 299 biaya ada 5000 ini 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 sampai 499 50 rupiah kemudian sylvia dimasukkan yang makin normal selector terbakar daily dungeon bukan daily dungeon ya daily quest nah ini berubah katanya setiap quest atau setiap harinya menurut elemennya oke dan priwat pembela rubi pertama kali di reset eventnya yang untuk explorasi kayaknya selesai tapi ini ada event lagi yaitu jumlah source art yang diterima melalui explorasi meningkat 2 kali lipat oke kemudian error item yang kemarin yang kalau dilihat itu gak ada apa-apanya katanya sudah diperbaiki tapi untuk startnya masih belum masih proses dan sepertinya sudah semua selain oh ada lagi fresh rubi process record ya semuanya di reset untuk pembelian dan fungsinya seperti ini selesai men yang mau beli nonggol ya ya kemudian kata ada clue gift 1 per 1 why menarik nih ada clue gift 1 per 1 ya ada clue gift 1 per 1 jadi kalau kita semua bisa dapet 1 dengan rate yang sama ini sampai sampai kapan ya tapi gak tahu mungkin sampai pemberitawan selanjutnya kemudian adalah hero stage adzada ya weekly event gampang ya ya seperti ini ada brandz dan brandz dan brandz dan brandz awal ini dapat bintang 6 hero dan sumon ini bahwa 1 2 3 3 kali sumon dengan hadiah yang sama 3 bintang 6 yang 1 3 kali yang 1 7 kali yang 1 10 kali dan hero 5 kali dapat bintang 5 eh lumayan dan views 10 kali dapat bintang 5 juga 15 dapat bintang 6 itu adalah weekly event kali ini dan ini buff nya ini adventure package ini normal lumayan 500 rupiah bisa dicari itu simple game oke update nya sudah semua oke itu ketunggu ada brandz dan eh bukan show off your brandz dan brandz dan brandz di fanpage event like a wish saya akan beli linknya dibuah cara partisipasi nya adalah ya masukin ajat brandz dan brandz dan brandz di team ambil screenshot nya di lobby kayak gini ya kayak ini ini misalnya contohnya ini ya kayak gini ambil situ kemudian IGN nya ada kelihatan post screenshot nya di kolom komentar posting event kasih IGN dan server hashtag apakah ada hashtag tidak ada hashtag ini sampai 24 Mei hadiahnya bintang 6 bagi 50 pemenang yang beruntung oh ternyata ada event double critical power up ya oke sampai 24 Mei oke selain dari double source tadi ternyata ada double critical power up oke nice kemudian seperti biasa alis tidak kalah tinggalannya itu ada alis gifnya awakening hero hadiahnya seperti ini ya awakening serat hero serat hero dan semuanya selesai iya update nya selesai semua iya selesai semua dunia iya selesai iya selesai setelah menempuh perjuangan yang susah karena loading bukan loading update nya selalu menyangkut menyangkut dan ini tadi sebenarnya ID nya juga menyangkut juga ID yang black jadi saya pakai ID yang objek tadi sebenarnya mau tapi ternyata tiba-tiba bisa pakai black jadi kita pakai black aja supaya lebih mudah oke dan cuma watching ya seperti ini untuk aplikasi ini emang ini kayak babamu gua record setengah jam jir gini ya buset berapa lama nih video ntar jadi oke gak apa-apa pokoknya bisa memberikan informasi ya bisa didengar aja itu gak apa-apa jadi mungkin sambil molor gitu gak apa-apa atau sambil kerja gitu atau sambil olahraga tunggu panas panas olahraga ya ya kalau panjang sehat ya hahaha oke thank you so much like like share tapi emang gak ada pembukaan karena sudah terlalu lah menanti oh sampai jumpa di kesempatan lainnya dan tunggu untuk video beranse dan beranse kembar si kembar jadah gampang dadah like dan י Terima kasih.